Pemirsa dampak asap dari kebakaran hutan dan lahan masih dirasakan masyarakat. Kedati Rabu kemarin turun hujan deras, namun kabut asap masih mengancam. Sehingga polisi menghimbau pengendara agar mengurangi kecepatan. Kabut asap di wilayah kecamatan Sako di Jalan Musiraya Timur, Sialang, Sako, Palembang, Rabu Pagi. Jarak pandang hanya 20 meter, mengganggu pekelihatan serta keselamatan para pengendara. Selain itu, kabut asap yang begitu pekat membuat mata perih serta mengganggu pernapasan. Untuk itu, kepolisian menghimbau bagi para pengendara untuk berhati-hati agar tidak terjadinya kecelakaan di jalan raya. Apalagi banyaknya kendaraan di pagi hari untuk beraktivitas ke kantor dan pergi sekolah. Baik kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Jarak pandang yang terbatas sehingga polisi menghimbau bagi kendaraan untuk menghidupkan lampu utama khususnya kendaraan roda 4. Dikarenakan jarak pandang untuk menghidupkan lampu utama saja yang kita dapat himbau. Oke, berarti untuk mobil kendaraan roda 4 lampu utama ini kemudian ya? Ya, benar. Oke. Untuk mungkin kesehatan bagi pengendara untuk antisipasi kerakan? Harus menggunakan makin masker. Ya, baik. Untuk kecamatan Sako sendiri sebenarnya untuk titik rawan api itu termasuk tidak terlalu banyak dibandingkan kecamatan yang lain. Namun memang masih ada beberapa kecamatan, ulang wilayah-wilayah di kelurahan yang memang masih area lahan kosong. Seperti di Sukamaju, di Sako. Dan kami menghimbau pada seluruh warga masyarakat untuk berhati-hati, kemudian juga tidak membakar lahan. Hingga Rabu kemarin, sejumlah sekolah di kecamatan Sako kembali menerapkan belajar daring. Karena asap dikhawatirkan mengganggu kesehatan siswa. Dari Palembang, Firdaus, Ainyus, melaporkan.